Assalamualaikum Youtube, Bidan Ika disini, tentunya di channel Ika Group Official. Menjelang persalinan, Mom dan Dad pasti sudah antusias untuk mempersiapkan perlengkapan apa saja yang akan Mom dan Dad bawa ke rumah sakit. Nah tentunya Mom dan Dad pasti sudah mempersiapkan satu tas yang berisi perlengkapan. Apa saja isi perlengkapan di dalam tas Mom dan Dad? Nah sebelum kalian simak video yang satu ini, kalian harus subscribe dulu, tekan tanda lonceng di bawah ini, like dan share. Wah, sudah mendekati HPL nih. Kayaknya banyak banget yang harus dipersiapkan. Salah satunya, perlengkapan melahirkan yang harus dibawa ke rumah sakit. Walaupun Mom's antusias, jangan terlalu banyak bawa barangnya. Cukup keperluan yang penting aja. Sebaiknya, Mom's mulai menyiapkan perlengkapan persalinan di minggu 35 kehamilan. Masukkan semua perlengkapan ini ke dalam satu tas dan taruh di tempat yang diketahui Mom dan Dad. Berikut ceklis perlengkapan melahirkan dari Mumin yang mungkin bisa bermanfaat, Mom's. Untuk Mom's, siapkanlah. Pertama, minimal 3 pakaian ganti yang nyaman. Lebih baik baju dengan kancing depan untuk mempermudah Mom's menyusui. Mom's juga bisa membawa piyama, 2 atau 3 bra menyusui, 5 atau 6 celana dalam, dan 1 baju yang dipakai saat pulang dari rumah sakit. Bagi Mom's yang berhijab, bawalah 2 atau 3 hijab yang praktis dipakai. Kedua, bawa minimal 2 bungkus pembalut. Tidak perlu produk yang spesifik untuk nifas. Hanya saja, pastikan pembalutnya cukup besar dan bagus untuk menampung darah nifas yang biasanya banyak. Ketiga, karena Mom's melahirkan di masa pandemi COVID-19, bawa 1 peg masker, serta cairan antiseptik atau desinfektan. Keempat, bawa 2 atau 3 kaus kaki supaya nggak kedinginan. Kaus kaki juga bisa membantu Mom's lebih nyaman jika melahirkan dengan metode sesar. Kelima, bawa perlengkapan perawatan diri juga ya, seperti sikat gigi, sisir, sapun, lip balm, teodoran, body lotion, pelembab, dan lainnya. Keenam, sediakan uang tunai, karena siapa tahu ada pembayaran yang tidak melayani transaksi debit atau online. Ketujuh, Mom's sebaiknya juga bawa beberapa breast pad yang digunakan di bra untuk mencegah asih rembas kepakaian. Kedelapan, bawa barang pribadi yang bikin Mom's nyaman dan tenang, misalnya mp3, tasbih, buku kumpulan doa, bacaan favorit, dan lainnya. Kesembilan, bawa obat-obatan yang selama ini Mom's konsumsi jika ada. Kesepuluh, sediakan dua atau tiga camilan dan minuman sehat yang Mom's sukai. Kemudian, jangan sampai lupa bawa ponsel lengkap dengan chargernya. Terakhir, Mom's juga sebaiknya mempersiapkan perlengkapan menyusui seperti bantal khusus atau nipple suction, terutama bagi Mom's yang memiliki puting agak masuk ke dalam. Lalu, bagaimana dengan perlengkapan si kecil? Ini listnya Mom's. Pertama, Mom's harus bawa setidaknya satu bungkus popok, biasanya rumah sakit menyediakannya, tapi sebaiknya Mom's bawa aja untuk berjaga-jaga. Kedua, bawa minimal empat pakaian bayi, siapkan juga satu atau dua topi, sarung tangan, dan kaos kaki bayi ya. Ketiga, bawa minimal tiga kain bedong, biasanya rumah sakit juga menyediakan, tapi lebih baik Mom's juga bawa milik sendiri untuk digunakan saat si kecil pulang dari rumah. Keempat, bawalah satu atau dua lembar selimut untuk menjaga agar si kecil tidak kedinginan, khususnya ketika perjalanan pulang ke rumah. Yang terakhir, bawa juga perlengkapan mandi si kecil seperti kapas bulat, perlak atau alas mandi bayi, sabun bayi, waslap, handuk kecil, dan minyak telon. Nah, Mom's juga jangan sampai lupa bawa dokumen-dokumen penting berikut ya. Pertama, KTP Mom's dan DATS, jangan lupa dipotokopi juga ya, Mom's. Kedua, Kartu Asuransi Kesehatan Swasta atau BPJS jika Mom's menggunakannya. Ketiga, dokumen kelengkapan untuk mengurus akte kelahiran si kecil seperti surat nikah dan kartu keluarga. Nah, itu semua perlengkapan melahirkan yang perlu Mom's bawa ke rumah sakit. Nggak perlu bingung lagi, Mom's. Dengan persiapan yang baik, Mom's pun makin rileks menghadapi persalinan. Moms, semoga lancar persalinannya ya. Terima kasih sudah menonton video dari Ami. Semoga informasi yang Ami berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.